hai hai semuanya welcome back to my channel hai hai oke jadi sekarang video ini adalah video yang banyak di request sama kalian juga jadi banyak banget kalian yang selalu kayak ngikutin channel YouTube aku terus kalian komentar kayak kenapa sih rambutnya cepet banget panjang kahir ke rutinnya apa pokoknya yang mengenai dengan rambut aku kayak satu dicat rambutnya atau enggak atau pakai sampo apa dan segala macem aku bakal jawab semuanya disini di video ini tipsnya kayak gimana tips menjangan rambut dan instan sebulan 5 cm sebulan 5 cm guys gila nggak jadi sekaligus juga sama hair routine aku so buat kalian penasaran just keep on watching untuk yang pertama kali sebelum aku keramas biasanya aku pakai hair treatment oil dulu jadi sebelum aku keramas aku pakai hair treatment oil dulu ini aku pakai dari no 3 hair jadi sebelum aku keramas ini aku pakai si hair treatment ini kayak minyaknya itu aku olesin ke rambut aku gitu sebelum keramas 30 menit sebelum keramas aku olesin dulu rambut ini minyaknya ini ke rambut aku dulu itu kayak ngebuat juga ngebantu rambut aku kayak lebih halus lebih lembab terus kan rambut aku juga sering dicatok dan segala macem jadi aku butuh hair treatment oil ini dari no 3 hair selanjutnya untuk shampoo nya aku biasa pakai sampo tuh ganti-ganti guys ya aku emang orangnya kayak ganti-ganti sampo gitu kadang terus me panty yang zinc emerald wardah ya gitu cuman sekarang ini aku udah abis tiga botol sampo zinc aku itu yang warna pink selasa yang hair damage itu nah itu aku pakai sampo itu cocok-cocok aja aku udah abis tiga botol jadi ya udah aku lanjutin aja pakai sampo zinc nggak ada tombol nggak ada gatel-gatel nggak ada apa-apanya nah setelah sampoan aku harus banget yang namanya pakai conditioner ini aku pakai conditioner dari pantin dari dulu dari aku SMA nya aku pakai pantin ini terus ini yang 3-minute miracle ini bagus banget sumpah aku suka banget sama conditioner ini karena bener-bener ngebuat rambut aku super lembut terus lembab dan sehat itu jadi aku pakai conditioner jadi pantin nah selanjutnya setelah aku shampooan dan pakai conditioner rambut aku biasanya aku selalu pakai hair vitamin kenapa karena ini butuh banget rambut aku juga butuh vitamin butuh notisi apalagi kayak rambut aku kan sering capek dan segala macem pasti dia butuh banget yang namanya dari vitamin ini aku pakai dari elips hair vitamin ini ini yang smooth and shiny untuk rambut lembut dan bercahaya dan aku suka banget sangat vitamin ini kayak dia bener-bener ngebuat rambut aku bener-bener lembab terus kayak wangi juga emang bercahaya ya emang bercahaya juga ya sih guys ya mungkin sangat sugestinya gitu ya bener-bener gitu setelah aku selesai pakai hair care rutin aku aku lanjut untuk ngeringin rambut aku menggunakan ini dia ini adalah hair daer favorit aku banget kenapa kan aku suka banget sama hair dari ini ini tuh hair dari Lady Star kalau salah Salon Endurei ini dia dan kalau kalian tanya aku beli hair ini dimana ini aku beli di hair shop Francisca dan aku waktu itu tuh udah pakai hair dari ini sekitar dua bulan lebih dan harganya sekitar 190.000 itu aku 2 bulan yang lalu aku belinya nggak tahu sekarang harganya berapa dan nanya-nanya kenapa hair dari ini bisa ngebantu rambut aku kayak lebih cepat panjang kenapa aku bakal jelasin karena sih yang aku udah bilang tadi hair ini adalah ini yang blu-ray gitu jadi dia tuh ada sinar blu-ray gitu anion blu-ray nya gitu udah tuh ya jadi aku bakal jelasin kegunaan dari si sinar enion blu-ray itu yang tadi aku udah ngasih lihat kalau bukan si sinar ini tuh bagus banget untuk melembutkan rambut membuat rambut aku lebih sehat dan yang paling utama adalah tidak membuat rambut kita menjadi rusak nah itu tuh salah satu program kenapa rambut kita lama banget untuk tumbuh pertumbuhan panjang rambut itu karena rambut kita rusak guys nah kan kayak ke hair dayer gitu kan panas ya terus kayak ngebuat rambut kita kering dan segala macem kalau hair dayer ini enggak karena yang tadi aku bilang dia bisa melembutkan membuat rambut kita tak sehat dan yang pasti dia bakal ngejaga rambut kita agar tidak tidak rusak nah karena tidak rusak itu yang membuat rambut kita cepat untuk pertumbuhannya jadi kayak cepat panjang gitu loh guys jadi kalau misalkan rambut kita rusak rambut kita kering si rambut itu enggak akan mau namanya pertumbuhan gitu kayak enggak mau manjangin dia sibuk untuk memperbaiki rambut kita yang rusak jadi dia enggak akan manjang-manjangin rambutnya gitu sumpah guys jadi aku udah pakai si hair dayer ini kurang lebih dua bulan itu dan semenjak dua bulan pemakaian aku bener-bener senang banget sama si hair dayer ini kayak bener-bener manjangin rambut aku juga kayak temen-temen dan kampus juga kayak bilang guys rambut lu kayak panjangan gitu ya emang emang bener gitu jadi ini real buktinya aku udah dua bulan memakai dan sama-sama akhirnya menanjangin juga 5 cm sebulan loh guys dan yang aku suka daherin juga dia itu kayak ada kecepatannya tuh kita bisa kontrol sendiri kayak misalkan kecepatan dingin angin dingin sama kecepatan panasnya itu kita bisa atur sendiri jadi kalau misalkan kita mau pakai angin yang suhu panasnya kita bisa atur di tombol yang merah ini jadi kayak bisa atur sendiri gitu kalian mau ngehair dayernya rambut kayak itu mau yang panas angin atau yang biasa yang dingin gitu dan hari juga nggak berat gitu kayak biasanya aku tuh pernah pakai hair dayernya kayak berat banget gitu jadi pegel ke aku hair dayernya gitu ini enggak ringan-ringan aja dan suaranya enggak fisik-bisik kayak hmm gitu enggak jadi sekali lagi ini adalah hair dayer Lady Star dan kekantannya aku beli dimana aku bakal cantumin deh workshopnya ini di sini di sini atau di sini di Hair Shop Francisca itu aku beli dua bulan lalu itu sekitar Rp190.000 nah sekarang rambut aku kering kayak gini biasanya aku kayak kalau misalkan di rumah ya udah tapi kalau misalkan aku mau pergi atau nggak gitu aku catokan terus aku makeupnya segala macemnya gitu ya Oke guys itu dia hair care routine aku bener-bener simpel tapi itu cocok banget di rambut aku dan ngebuat rambut aku juga semakin cepat panjangnya yang aku suka itu gitu sih ya guys jadi intinya kan harus terus emang ngerawat rambut kalian biar nggak rusak karena kan rambut kalian cepet rusak atau rusak itu bakal memperlambat pertumbuhan rambut kalian manjanginnya gitu bakal lama gitu jadi usahakan rawat rambut kalian yang sampai rusak gitu yang amal sih so segitu aja video aku semoga kalian suka dan bermanfaat jangan lupa untuk kasih like di video ini komen apalagi video yang aku buat komen jangan lupa untuk subscribe channel aku hidupin belnya share video ini sebanyak-banyak makanya ke temen kalian saya katakan polis ya nama aku and see you nanti bye-bye guys, see you next video